Meski pemadaman listrik terjadi pada selasa lalu, namun hingga Kamis 6 Juni 2024 ini, dampaknya masih dirasakan warga Mata Merah Palembang. Lataran distribusi air bersih masih lumpuh dan memaksa warga memanfaatkan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Dampak pemadaman listrik atau blackout pada selasa lalu. Hingga Kamis 6 Juni 2024 ini, dampaknya masih dirasakan oleh warga di Jalan Takwa Mata Merah, Kecamatan Kalidoni, Kelurahan Sungai Selinca Palembang. Lataran distribusi air bersih masih lumpuh, meski saat ini pendistribusian air bersih terus dinormalkan oleh pihak Perumda Tirta Musi. Amin, salah satu warga Mata Merah mengatakan, sejak pemadaman listrik yang terjadi pada hari selasa lalu, hingga saat ini distribusi air bersih belum sampai ke daerah Mata Merah. Akibat belum dialirin air bersih di daerah Mata Merah, warga terpaksa memanfaatkan air sumur yang kondisi airnya berkarat. Untuk aktivitas sehari-hari, seperti mencuci pakaian dan mandi. Sedangkan untuk konsumsi, warga harus membeli air isi ulang. Macet, tidak hidup, mati. Sudah berapa lama itu, Pak? Dua hari ini, dalam tiga hari sehari ini. Kalau untuk kegiatan sehari-hari pakai air apa, Pak? Pakai air sumur, pakai air sumur karat itulah. Mana ada acak lagi? Kalau untuk minum dan sebagainya, Pak? Ya, minum itu, beli yang paling banyak galon. Hal senada juga disampaikan Saipul sejak dua hari terakhir, sudah tidak memiliki air bersih, sehingga memanfaatkan air sumur milik tetangga untuk aktivitas sehari-hari. Diharapkan daerah Mata Merah segera dialiri air bersih, sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Mati? Masih mati, Pak, ya. Sudah berapa lama, Pak? Lalu dua harian ini, lebih dua harian. Hidupnya tidak tertentu, kan? Yang mati itu dua hari. Kalau untuk aktivitas sehari-hari, Pak pakai air sumur karat itulah.